Hai hingga saat ini belum ada laporan kasus monik monkepok di Indonesia berdasarkan laporan WHO per 21 Mei 2022 laporan adanya kasus monkepok baru muncul di beberapa negara non-endemis antara lain Australia Belgia Kanada Perancis Jerman Italia Belanda Portugal Sepanyol Sweden Inggris dan Amerika sebagian besar kasus dilaporkan dari pasien yang tidak memiliki riwayat perjalanan negara-negara endemis dan sebagian kasus berhubungan dengan adanya keikut sertaan pada pertemuan besar yang dapat meningkatkan resiko kontak baik melalui lesi cairan tubuh droplet dan benda yang terkontaminasi saya coba akan menjelaskan beberapa definisi kasus yang telah ditetapkan Kemenkes antara lain suspek trobal konfirmasi discarded dan kontak keras berikut saya coba apa jelas ke jelaskan satu suspek merupakan orang dengan ruang akut atau papula vesikel dan atau pustula yang tidak bisa dijelaskan pada negara non-endemis orang dalam kategori suspek memiliki satu atau lebih gejala sekitar sakit kepala demam akut di atas 38,5 derajat celcius limfadenopathy atau pembesaran kelenjar getah bening dari otot atau meialgia sakit punggung dan astenia atau kelemahan tubuh 2. probable merupakan seseorang yang memenuhi kriteria suspek dengan kriteria antara lain A. memiliki hubungan epidemiologis paparan tatap muka termasuk petugas kesehatan tanpa APD kontak fisik langsung dengan kulit atau lesi kulit termasuk kontak seksual atau kontak dengan benda yang terkontaminasi seperti pakaian tempat tidur atau peralatan pada kasus probable atau konfirmasi pada 21 hari sebelum timbulnya gejala B. riwayat perjalanan ke negara endemis monkey pox pada 21 hari sebelum timbulnya gejala C. hasil uji serologis ortopoc virus menunjukkan positif namun tidak mempunyai riwayat vaksinasi smell pox ataupun infeksi ortopoc virus D. dirawat di rumah sakit karena penyakit 3. konfirmasi adalah kasus suspek dan probable yang dinyatakan positif terinfeksi virus monkey pox yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium D. real time polymerase reaction atau PCR dan atau sequencing 4. discarded merupakan kasus suspek atau probable dengan hasil negatif PCR dan atau sequencing monkey pox 5. kontak rat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau kasus terkonfirmasi monkey pox sejak mulai gejala sampai dengan teropeng mengelupas atau hilang dan memenuhi salah satu kriteria berikut A. kontak tetap muka termasuk tenaga kesehatan tanpa menggunakan APD yang sesuai B. kontak fisik langsung termasuk kontak seksual C. kontak dengan barang yang terkontaminasi seperti pakaian tempat tidur atau PUT Mulai Oke, terima kasih Sruput kopi hitam Magnus Ilangkopit ada lagi Terima kasih.